Sidang Mahkamah Konstitusi EMTA terkait sengketa hasil Pilpres tahun 2024 mendapat sorotan media asing. Pasalnya akhir pekan lalu, empat Menteri Kabinet Indonesia maju mendatangi EMTA untuk memberikan keterangannya. Empat Menteri itu ialah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Buhajir Effendi, Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tririsma hari ini. Media Amerika Serikat AS menulis khusus laporannya dengan judul Indonesian Cabinet Ministers and Claims, Willowsing Presidential Candidates of Mississippi Government Aid. Dalam pemberitaannya, AP mengatakan, empat Menteri itu dianggap kompak bersaksi bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan Bansos selama periode masa Pilpres tahun 2024, termasuk masa kampanye. AP juga menggambarkan bagaimana empat Menteri itu memberikan kesaksian untuk membantah tuduhan dari dua pasangan capres yang menggugat hasil Pilpres tahun 2024. Pernyataan Muhajir Effendi menjadi sorotan pertama. Tahapah mendeskripsikan bahwa dalam persidangan itu, Muhajir membantah bantuan pemerintah yang diberikan selama periode Januari hingga Juni tahun 2024, telah menguntungkan calon Presiden Prabowo Subianto saat masa pengumutan suara Pilpres tahun 2024 pada 14 Februari lalu. Sementara itu, pernyataan Air Langga Hatarto mendapat sorotan khusus terkait perannya yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu bagian dari Koalisi Pendukung Prabowo Subianto. Mereka menggambarkan pernyataan Air Langga dengan bantahan terkait penyeluran Bansos selama masa Pilpres tahun 2024 akibat efek El Nino. Sementara itu, Singulyani Indrawati disebut sebagai Menteri Keuangan yang paling dihormati secara luas dan merupakan mantan Direktur Pelaksana Ban Dunia memberikan bantahan terkait kecurangan penggunaan Bansos dengan mengatakan bahwa anggaran Bansos pemerintah untuk tahun 2024 telah disetujui DPR.